tips aman meninggalkan burayak dan ikan cupang ketika anda berpergian jauh ya selengkapnya di video berikut ini check it out hai semuanya kembali lagi di betaflakat ID Budi daya ikan cupang sekalah rumah anak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini ya di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tips ya meninggalkan ikan cupang ketika hendak berpergian jauh ya Hai caranya cukup mudah teman-teman ya langkah yang pertama adalah kita mengganti air ya mengganti air dengan air yang baru kemudian kita beri garam ya garam ikan tentunya kemudian diberikan ketapang ya disini saya sudah siapkan bentuk ketapang keringnya yang sudah diolah dicuci bersih diolah ya seperti biasa lah teman-teman tahu ya kemudian berikan kepada pencupang ya Hai nanti selain mengeluarkan zat tanin ya sidang ketapang ini Hai ketika mengalami pelakukan itu akan menjadi pakan bagi pencupang teman-teman ya kemudian ya cara yang kedua langkah yang kedua teman-teman maksudnya beri pakan ya setelah diberi dan ketapang kita beri pakan ya tetapi porsinya dua kali ya yang biasanya satu takaran bagi burayak ya bagi ikan kita ataupun ikan yang ada dalam soliter nah ketika kita hendak berpergian jauh maka pakannya dua kali ya seperti itu nah kalau untuk dilubuhkan teman-teman ketika kita hendak berpergian jauh maka kita beli pakannya yaitu cacing sutra ya kenapa cacing sutra karena pakannya lebih awet ya ketimbang ketua air itu saja sih sebenarnya ya nah saya skip ya saya sambil memberi dongket tapang ya nanti saya akan kasih tahu ya cara memberi makan kepada ikan cupang ya kalau kita hendak berpergian jauh ya nah teman-teman setelah semuanya rata ya seluruh soliter sudah diberi dan ketapang ya kemudian kita ke tahap selanjutnya yaitu pemberian pakannya teman-teman ya nah kalau yang sudah ada di soliter saya memberi mereka yaitu ketua air ini teman-teman ya nah saya disini memberi makan kepada mereka menggunakannya teman-teman ya menggunakan pipetetes nah biasanya kita satu takar karena kita pemberian jauh ya maka dua takaran ya seperti ini ya kalau saya biasa ya ya yok 1 nah kayak ha biasa ya oke ya seperti ini kalau sudah semuanya kemudian kita ke bagian burayaknya teman-teman yang ada di wadah pembesaran ini ya saya akan beri mereka vakan dulu ya saya sedikit dulu oke dan kemana-mana baiklah teman-teman ya habis tidak tersisa dan bisa dilihat bahwa semuanya sudah diberi makan ketua air ya wajar ya tidak terlihat terjelas saya menggunakan menggunakan HP oke sekarang kita ke bagian lubukan teman-teman ya yang ada di lubukan nah ini belum diberi makan ya masih pada mandir-mandir mereka mencari makan oke ya ini adalah cacing sutra nya teman-teman seperti ini cacing sutra ya ini saya akan menggunakan tangan ya tidak menggunakan tipe tetes cacing sutra nya setelah kita beli ya kita cuci tiga kali ya hingga kotoran yang ada di atas sudah terbuang bismillah usahakan ya menyebar cukup lah untuk dua hari ya karena saya perginya juga selama dua hari ya gak lama-lama kemudian yang sebelah sini selamat menikmati nah nanti ya setelah habis baru kita ganti airnya teman-teman kenapa karena menurut saya kotor kalau diberi pakan cacing sutra teman-teman karena kita akan perjalanan jauh ya dan airnya juga setelah ini akan kita ganti air lubukannya dan juga sekidaknya dalam kita mengejar saiz juga kita pentingnya untuk menyelingi mereka dengan cacing sutra iya iya pokoknya satu ini tuh ya satu bungkus cacing sutra dibagi-bagi dibagi empat bungkusan karena kalau kita tidak ganti airnya nanti airnya nanti buraknya jadi tidak sehat ya jadi setelah kita dikasih bahkan cacing sutra kita ganti total airnya teman-teman seperti itu oke beginilah ya cara atau tips ya meninggalkan meninggalkan kacupang ketika hendak berpergian jauh ya jadi cara aman ketika kita meninggalkan kacupangnya ya baiklah segini dulu ya video kita kali ini nanti kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih sudah melonton terima kasih